selamat menikmati dan welcome back to my youtube channel nah oke tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke tutorialnya oke yang pertama seperti biasa kalian masuk aja di aplikasi cap card kalian pilih yang proyek baru ke bagian foto nah disini kalian siapin 5 foto kalian nah kalau udah tinggal tambahkan aja untuk foto-fotonya kalau udah klik yang tambah kemudian kalian ke bagian belakang dan hapus akhirannya selanjutnya kalian pilih menu format dan pilih rasio yang 9 banding 16 nah kalau udah untuk masing-masing fotonya bisa kalian perbesar dulu kayak gini kemudian kalian balik lagi ke awalan nah disini kalian bisa langsung atur durasinya foto yang pertama foto yang pertama 9,5 detik foto yang kedua 2,2 detik foto yang ketiga 1,8 detik foto yang keempat 1,6 detik dan foto yang kelima 1,2 detik selanjutnya kalian balik lagi ke awalan kemudian kalian bisa menambahkan teksnya langsung pilih aja menu teks yang ada di bawah kemudian pilih yang tambahkan teks untuk teks yang pertama kalian ketikin aja nama kalian untuk warnanya aku pilih warna hitam kemudian kalian geser ke bagian yang sesuai keinginan kalian kayak gini oke untuk yang selanjutnya kalian tambahkan teks lagi berupa tahun lahir kalian selanjutnya kalian tambahkan teks lagi ketik aja agama kalian kemudian yang terakhir tambahkan ke warga negaraan kalian juga nah kalau udah kayak gini durasinya kalian atur sampai di foto yang pertama kayak gini oke kalau udah kalian pilih teks yang pertama dan kalian geser sampai agak masuk kayak gini teks yang kedua juga sama sampai teks yang terakhir ya untuk yang selanjutnya kalian pilih aja kotak kecil diantara foto yang pertama dan kedua ini fungsinya untuk mengatur transisi kalian bisa pilih efek yang transisi kalau udah kalian klik diterapkan ke semua dan klik checklist oke kalau udah kalian balik lagi ke awalan nah disini kalian bisa langsung tambahkan audionya klik aja yang tambahkan audio pilih yang di ekstrak lalu tambahkan audionya oke ini udah selesai tinggal kita lihat dulu hasilnya jadi kurang lebih hasilnya bakalan seperti itu kemudian sebelum menyimpan kalian atur resolusi dan tingkat bingkannya dulu nah kalau udah tinggal kalian klik export dan tunggu sampai selesai mungkin itu dia tutorial dari aku semoga tutorialnya bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol subscribe like dan share ke teman-teman kalian biar aku makin semangat lagi nih untuk bikin video buat kalian semua oke aku tunggu ya terima kasih sampai jumpa di tutorial aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sihirnya bakal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton